selamat menikmati huruf kof dibaca tebal atau tipis apabila dia berharokat fathah atau domah maka huruf kof dibaca dalam kondisi tebal apabila huruf kof dalam kondisi berharokat kasroh maka huruf kof dibaca dalam kondisi tipis disini kita lihat contohnya huruf kof yang tebal apabila berharokat domah dan berharokat fathah maka huruf kof dibaca dalam kondisi tebal Contoh yang pertama Nah disini huruf Qaf dibaca dalam kondisi tebal Disini juga dibaca tebal Juga dibaca dalam kondisi tebal Huruf Qaf dibaca tipis apabila dia berharokat kasrah Nah disini juga dibaca dalam kondisi tipis Jadi huruf Qaf apabila dia berharokat kasrah Maka cara membacanya dengan menggunakan rahang tipis Sedangkan apabila dia berharokat domah dan fatah Baru dia menggunakan rahang tebal Qo, ku, apabila kasrah, qi, tidak perlu menjadi qi Inilah berkenaan tentang huruf Qaf Silahkan dilatih dan kirimkan rekaman suaranya kepada admin di dalam program At-Taki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari miliki buku At-Taki untuk membantu kita belajar lebih maksimal di rumah 100% keuntungan dari penjualan buku ini akan kita gunakan Untuk operasional pembinaan santri penghafal Al-Quran Pemesanan klik di menu aplikasi At-Taki pesan buku Atau di website pusatalquran.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!